Saudara demi membayar utang, pasangan suami istri membunuh dan membakar orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Bengkali Seriau. Kedua pelaku hendak merekayasa kematian untuk mendapatkan klaim uang asuransi sebesar 150 juta rupiah. Tersangka Susiani hanya bisa menjerit histeris setelah ditangkap polisi bersama suaminya. Pasangan suami istri ini menjadi tersangka pembunuhan di desa Tasik Serai Timur, Bengkali Seriau. Sebelum ditangkap, Susiani melapor pada polisi bahwa suaminya Hendra tewas terbakar. Polisi lantas meminta izin mengotopsi korban. Namun sang istri menolak otopsi jasad yang membuat polisi curiga. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata korban meninggal itu bukan suami wanita pelapor, melainkan orang dengan gangguan jiwa tanpa identitas yang diculik pelaku. Pada saat kejadian tersebut, anggota kami melakukan pemeriksaan oleh TKP dan sudah menemukan identitas dari sepemilik mobil. Dan anggota saya menemui keluarganya, yaitu istrinya. Pada saat kami mengajukan otopsi, istrinya tidak mau diotopsi. Yang kedua, kami juga mengalami kecurigaan yang sangat besar. Seorang istri tidak ada gangguan sedikit mentalnya ketika melihat dan mendengar suaminya meninggal secara tidak wajar. Dengan kejadian tersebut, tentunya kami mengalami kecurigaan dan tetap melakukan penggalian. Mengumpulkan barang-barang bukti dan semua handphone saya selidiki dan amin, Allah tidak tidur. Kami dibantu dengan kekuatan tangan Allah. Sinyal dari pemilik handphone tersebut, yaitu armah rum, Pak Hendra, menyala. Pelaku mengaku membuat skenario pembunuhan akibat terliwit hutang. Untuk membayar hutang, pelaku berencana mengklaim uang asuransi yang dimiliki pelaku Hendra. Dia meminta istrinya menyiapkan berkas klaim asuransi, lalu berkeliling dan menemukan ODGJ di jalanan. Pelaku lantas menculik ODGJ itu memakai mobil dan membunuh serta membakarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.